Uji coba antara PSS Sleman melawan Borneo FC, ternyata bisa memberikan gambaran apa yang bisa mereka raih di kompetisi nanti. Apakah perubahan yang dilakukan bisa membuat mereka lebih baik dari sebelumnya? Bisakah kedua klub ini naik dari posisi kelasemen musim lalu? Perubahan lebih baik tentunya sangat dibutuhkan oleh PSS Sleman, karena di posisi akhir musim lalu mereka hanya bisa berada di zona degradasi. Tapi sayangnya mereka justru kalah di laga uji coba ini, dengan sebiji gol di menit 46 yang dibuat oleh Leo Lelis. Lalu apakah kekalahan ini bisa jadi pertanda buruk untuk Super Elja? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Yang menarik adalah pelatih baru yaitu Marianne Hale, rupanya udah mulai berhasil memasang fondasi pertahanan yang lebih baik dari musim lalu. PSS Sleman bertahan memakai skema dua pemain di depan, dengan satu gelandang serang akan naik menemani striker Yevhen Bohashvili. Di belakangnya ada empat pemain untuk menutup area tengah. Kemudian lanjut di garis pertahanan juga ada empat pemain di belakang. Yang merupakan peningkatan dari musim lalu adalah, jarak dari ketiga lini ini ternyata sekarang cukup rapat, sehingga ruang antar lini jadi cukup sempit. Kerapatan antar lini sepertinya memang jadi fokus utama pertahanan Marianne Hale. Agar bisa tetap menjaga kerapatan, garis pertahanan diminta agar gak cepat untuk turun dan menjaga jarak dengan lini tengah. Efek buruknya beberapa kali penyerang Borneo FC bisa lolos dari perangkap offside. Untungnya keeper baru yaitu Antoni Pintus masih bisa mengantisipasinya. Ketika bertahan di sepertiga akhir, kerapatan juga tetap terjaga dengan pemain depan yang kompak menjaga jarak tetap dekat dengan lini tengah. Gelandang bertahan baru Ahidi Hamisi, juga bisa menjadi back tambahan untuk mengantisipasi crossing lawan. Karena posisi awal yang udah dekat, winger juga bisa cepat untuk membantu fullback menutup area sayap. Satu lagi kelebihan dari sistem pertahanan baru PSS Sleman, yaitu jika serangan lawan mundur ke belakang, blok pertahanan juga cukup cepat untuk naik mengikuti bola. Cara ini beberapa kali berhasil merebut bola karena lawan jadi panik dengan pergerakan bola yang ternyata terus diikuti. Walaupun begitu, rupanya koordinasi bertahan saat lawan mendapatkan kesempatan corner kick masih lemah, karena Leo Lelis bisa bebas untuk membuat gol di akhir babak pertama. Jika memang ada perbaikan untuk fase bertahan, bagaimana dengan fase menyerang PSS Sleman? Di awal Super Elja membuat satu gelandang bertahan lebih dekat ke back tengah, dan dua gelandang serang lebih dulu naik. Namun dengan cara ini distribusi bola lebih sering terputus oleh pressing dari para pemain Borneo FC. Modifikasi pun dilakukan dengan satu gelandang serang turun, dan menyisakan satu gelandang serang di depan. Cara ini juga kurang efektif, karena aliran bola ke depan jadi harus memakai umpan panjang, agar lebih cepat mencapai striker dan satu gelandang serang yang berada di depan tadi. Modifikasi ketiga pun dilakukan dengan tiga pemain tengah mengambil posisi berdekatan di area tengah. Cara ini sedikit memperbaiki serangan, karena bisa unggul jumlah pemain dari Borneo FC yang hanya memakai dua pemain tengah. Peluang pun didapatkan oleh Yevhan Bohashvili walaupun belum menjadi gol pembuka. Setelahnya tetap Super Elja masih minim peluang emas. Dengan perkembangan hingga sekarang, menurut kalian apa aja yang masih harus dibenahi oleh PSS Leman? Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble Nine ini.